Pemirsa meraih predikat Kota Layak Anak tingkat pertama 2018 lalu, pemerintah Kota Bajarmasin kembali akan mencanangkan sekolah ramah anak. Semua sekolah di Bajarmasin ke depan harus bebas aktibuli, diskriminatif, serta kekerasan baik fisik maupun psikologis terhadap anak didik. Pencanangan sekolah ramah anak di Kota Bajarmasin yang dipusatkan di SMP Negeri 14 Banjarmasin oleh Wali Kota Ibn Sina Senin Pagi dihadiri puluhan kepala SD dan SMP Sekota Madia. Para kepala sekolah sepakat berkomitmen dengan membubuhkan nadatangan untuk menciptakan lingkungan sekolahnya ramah terhadap anak didik, yakni dengan menjamin dan memenuhi hak-hak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, para kepala sekolah diminta berikir menciptakan lingkungan sekolahnya anti-pornografi dan pornoaksis serta mencegah terjadinya perkawinan usia muda. Menurut Wali Kota Ibn Sina, pencanangan ini perlu dilakukan untuk menuntut komitmen semua sekolah dalam menciptakan suasana lingkungan sekolah ramah anak. Ketika kita menyandang predikat sebagai kota ramah anak, kemudian sekolah ramah anak, tentu semua pihak harus berkomitmen. Makanya perlu dicanangkan, dikomitmenkan bersama. Makanya tadi, kelas sekolah menyatakan komitmennya untuk ABCD dan sebagainya. Tidak ada kekerasan, tidak ada buli, tidak ada kemudian pembedaan, termasuk juga untuk anak-anak yang sekolah inklusif. Para kepala sekolah berjanji akan menjalankan ikral ini dengan menerapkan pengawasan khusus dalam proses bersosialisasi selama di lingkungan lembaga pendidikan dan membentuk tim ketertiban ramah anak sebagai tindak lanjut program. Kita melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan, agama Islam dalam rangka untuk membangun karakter pembentukan anak sehingga belajar di sekolah nanti suatu saat akan lebih nyaman. Nah, pilar ini insya Allah akan menjadi kebunyataan kebanggaan mereka karena biar bagaimanapun kekuatan agama adalah murni bagi mereka untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Insya Allah nanti akan mensosialisasikan ke siswa dan ke orang tua murid bahwa sekolah kita ditunjuk untuk sebagai piloting sekolah ramah anak. Sehingga nantinya orang tua akan mengetahui siswa akan mengetahui bahwa di sekolah ini sekolah kita ini tidak ada lagi perbedaan tidak lagi ada buli dan lain sebagainya kita adalah satu yaitu sekolah ramah anak di kota Banjarmasin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin mencatat sejauh ini tren kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahun. Melalui program sekolah ramah anak dihadapkan mampu meminimalisir angka tersebut bahkan mampu bebaskan dari kekerasan terhadap anak didik. Pencanangan ini akan diberlakukan ke 785 sekolah yang beroperasi di kota Banjarmasin dari PAUT, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga sekolah keagamaan baik negeri maupun swasta. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainyus, Maporkan.